Inilah News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Tehizar Aditya, Pemisah Cinazah, mantan Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Soeharto, Kosmas Batubara. Hari ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman dipimpin langsung Menteri Pedagangan Enggar Tiastolukita selaku Inspektur Upacara. Enggar mengatakan mendiang Kosmas Batubara merupakan sosok yang sabar dan tekun dalam menjalankan tugas-tugasnya baik saat menjabat di pemerintahan maupun bekerja di luar pemerintahan. Enggar juga mengaku telah mengenal lama sosok Kosmas Batubara sejak saat menjadi aktivis. Ia mengenang Kosmas Batubara sebagai orang yang berjiwa lembut dan sabar. Kosmas Batubara menghempuskan nafas terakhir pada Kamis 8 Agustus 2019 setelah melawan kanker linfoma selama lebih dari setahun. Jauh lebih senior dari saya pada waktu saya di KPI, beliau di kami. Tetapi saya begitu dekat dengan beliau pada saat beliau adalah Menteri Muda Perumahan Rakyat, kemudian menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Dan interaksi itu begitu dalam karena beliau bukan saja sebagai Menteri tetapi juga sebagai kakak yang banyak memberikan saran dan nasehat. Dan kemudian kami lebih sering lagi berjumpa sama-sama di Yayasan PPM. Dan di situ juga sekali lagi beliau orang yang begitu sabar, tekun, dan siapapun yang beliau jumpai walaupun kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat, tapi beliau mampu mengakomodir itu semuanya. Jarang kita temui tokoh.